Intro Tenical Outlook 17 Maret 2022 jam 12.30 waktu ini sebagainya berat langsung kita tertuju pada DXC dan juga Treasure Yield of course setelah FMC atau after FMC oke yang pertama yang kita lihat kemarin ada dua hal yang memungkinkan sangat terjadi atau yang bisa terjadi pada DXC atau USD dimana potensi pertama adalah terkait dengan rejection yang terjadi atau yang kita asumsikan double top baik itu di grafik keempat maupun di grafik daily kemudian yang kedua ternyata di grafik keempat kemarin kita curigai sebagai ada potensi kalau memang ternyata dia bisa saja menjadi bullish rectangle which is ternyata fail karena dia sudah tembus jurnal supportnya berarti ini kita hapus rectangle sama sekali tidak terjadi dan demikian-demikian berarti hanya tersisa double top tersebut dan double top tersebut juga diindikasikan akibat dengan posisi dari pengumuman VAT yang ternyata sudah sesuai dengan pikiran atau sesuai ekspektasi nah ini berarti momentum yang sangat bagus langsung akhirnya dimanfaatkan dengan berbalik kepada penguatan ataupun kenaikan gold ataupun emas yang artinya USD-nya mengalami penurunan dan demikian pula ditemani oleh kondisi treasury yield kemarin kita sudah sempat perkirakan apakah dia akan turun lalu kemudian apakah pilihan yang naik ya ternyata dia naik dulu dan apa yang terjadi setelah naik ternyata ya dia langsung turun dan ini diindikasikan dengan pola jarum ini adalah shooting star kemudian dia bearish candle dan pagi ini pun masih dalam pola penurunan candlesticknya juga kemarin kita sempat melihat ada indikasi dari hanging man ternyata dia malah sempat naik nah ini sebetulnya bagus ya kalau misalkan ini setelah kenaikan lalu kemudian ada hanging man lalu kemudian kemarin sempat naik tapi akhirnya ditutup dengan pola well let's see ini mungkin shooting star walaupun tidak terlampau ideal karena real bodinya agak sedikit panjang tapi it's okay karena ada tail yang panjang kemudian tail bawahnya pendek maka ini tetap diasumiskan shooting star yang artinya semakin memperkuat untuk kemungkinan pola penurunannya sementara kalau kita perhatikan dari kondisi daily candle untuk US dollar ini ternyata juga kelanjutan dari konfirmasi double top setelah adanya hanging man dua hanging man lalu kemudian ditemani dengan bearish candle well berarti kita tinggal tunggu saja neckline nya bisa ditembus apa tidak di 97.932 clinical view goal 17 Maret 2022 jam 12.27 waktu di sebagian barat high 19.38.00 low 19.23.10 dan running price 19.33.60 dan akhirnya sell on rumor buy on effect betul-betul terjadi ya apakah betul sudah seperti demikian oke untuk awal saya ingin mengupas terlebih dulu kondisi dari candle per candle yang ternyata kalau anda perhatikan ini sebetulnya ya ini bentuknya adalah kondisi dari hammer ya jadi kalau misalkan dilihat disini ini jelas-jelas hammer pasca 1,2,3,4,5 5 penurunan ya 5 penurunan atau 5 hari terakhir walaupun ini mungkin sempat terjadi rebound lebih dulu tapi lalu kemudian tertekan jadi kita akan kondisikan bahwa ini dalam fase penurunan nah dengan munculnya hammer lalu kemudian dia dibuka juga di atas dan sekarang sedang berada di atas maka kita ekspektasinya lah kenaikan artinya reversal nya sudah muncul yang kedua kalau kita kaitkan dengan kondisi apakah ini tembus apa tidak 61,8% nya tidak tembus kemudian dia tertahan low nya hanya sampai 18,94 ya dalam hukum dan dia berbalik dan rally sampai 18 atau 19,29 nah sementara kalau kita perhatikan terkait dengan 50% apakah ini sudah melanggar norma atau perseratan dari elite wave apa tidak karena di 2 hari terakhir pertama di tanggal 15 Maret itu sempat tutup di bawah 19,25 ya sempat tutup di 19,17 next candle nya juga bahkan di tanggal 16 dia sempat turun sampai 18,94 tapi perhatikan teman-teman kondisi breakout atau tidaknya itu sudah kita sampaikan bahwa diperlukan konfirmasi 2 candle minimal harus stay tetap di bawah 50% nya ya artinya harus tetap stay di bawah 19,25 oleh karenanya sebetulnya ini bisa di asumsikan gagal tembus atau tidak ditembus nah apalagi 61,8% nya memang notabene tidak ditembus ingat bahwasannya fibonacir test menaturannya untuk mengisalkan terkait dengan reversal beris maka kemungkinan harus dia tembus di bawah 61,8% dan yang terpenting lagi kita masih memiliki PR kalau memang ternyata dia ingin lanjutkan kenaikan maka 50% real body long black candle yang ada 19,34,90 itu harus ditembus jadi kalau misalkan terkait dengan adanya elite wave saya rasa ini masih tetap layak untuk terjadinya elite wave kalau misalkan dari FMC meeting sendiri yang dihasilkan adalah dari ekspektasi 0,5% atau 0,25% lebih tepatnya kenaikan menjadi 0,5% nah dari ekspektasi ini ternyata yang dihasilkan adalah tidak agresif yaitu sesuai ekspektasi nah ini jadi yang kita checklist kenaikan tepat di 0,25% dari 0,25 menjadi 0,5% nah apa yang dihasilkan dari FED oke ada 2 poin utama kalau kita lihat dari Dotplot of course 7 kali kenaikan di tahun 2020 ini versus 5 kali kenaikan di Dotplot sebelumnya nah tapi 7 kali kenaikan ini masing-masing adalah 0,25% which is kalau sudah ditaikan 0,25% berarti kita akan terhadapan dengan sisa 6 kali kenaikan berikutnya di pertemuan mungkin after Maret ya kemungkinan April atau Mei lalu kemudian dilanjutkan Juni dan seterusnya nah ini berarti di sisa tahun ini ada 6 kali kenaikan lagi lalu dilanjutkan 3 kali kenaikan di tahun 2023 nah kemudian proyeksi ekonomi terkait dengan proyeksi ekonomi ternyata FED menurunkan proyeksi pertumbuhan menjadi lebih rendah GDP yang semula diproyeksikan 3,6 atau 3,6% sampai 45% menjadi di kisaran 2,5 sampai 3% di 2022 kemudian yang kedua adalah menaikkan perkiraan inflasinya ini dikaitkan dengan data PCE deflator ya karena ini memang indikator inflasi yang sangat disukai oleh FED dan diperkirakan yang tadinya semula di 2,2 sampai 3% menjadi 4,1 sampai 4,7% tentunya ini mengalami kenaikan nah ini berarti mengenai kenaikan kalau kita bicara tentang proyeksi sebetulnya ini pernah kita bahas di tanggal 14 Februari dokumen live streaming kita bahwasannya Goldman Sachs langsung mempredisikan atau mengkoreksi ya mengupdate yang sebelumnya di perkiraan Januari itu hanya 5 kali kenaikan ternyata ekonomi memperkirakan ada 25 basis poin sebanyak 7 kali pertemuan FFC berarti ini match dengan apa yang disampaikan oleh FED ini ya jadi poin pertama ini downloadnya sudah sesuai kenapa emas naik saat press conference dari Jerome Powell ini pertama adalah terkait dengan kenaikan 7 kali tersebut yang memang ternyata 1,2 bulan terakhir memang sudah diprediksikan atau sudah diperkirakan artinya sudah tidak terlalu mengagetkan kalau itu terjadi karena memang already anticipate artinya sudah di discount atau sudah diantisipasi lebih dulu nah yang kedua kemungkinannya yang paling besar adalah aksi profit taking di 5 hari terakhir pasca sentuh high tahun 2022 untuk sementara ini di 2070.40 yang tercapai di awal bulan ini ya di tanggal 8 Maret nah tentunya inilah yang membuat kami sempat memberikan rekomendasi ataupun strategis skenario terkait dengan sell rumor by on fact dan itulah yang terjadi dengan gold sehingga kalau kita bicara tentang gold perspektif kita terkait dengan kemungkinan Elliot Wave yang 1,2,3,4,5 kemudian kita sempat mengharapkan apakah nantinya akan tertahan di level 50% ataupun 3,82% ternyata dia sempat turun di sedikit di bawah 50% sempat tembus bahkan sampai 18,94 dan tapi ternyata kenyatanya kita mendapatkan polanya justru dia kembali ditutup di atas dan ini menjadikan indikasi bahwasannya kesempatan atau peluang dari Elliot Wave ini masih tetap terbuka sehingga kalau kita perkirakan ini berarti menandakan posisinya masih tetap layak disebut untuk Elliot Wave kalau misalkan food kita tidak anggap ini Elliot Wave maka yang terpenting dia tidak tembus 61,8% saja lalu kemudian kita fokus dengan fibonacci retracement saja maka kita akan terfokus dengan kenal stick hari ini yang harus ditutup bulis kenapa? kalau dia diseberasin ditutup bulis maka kita akan dapatkan potensi dari Morningstar untuk sementara ini kondisinya adalah 5 candle turun lalu kemudian dihajar oleh 1 candle hammer yang berarti menandakan reversal berarti dia harusnya siap naik dan itulah sebabnya dia sangat wajar untuk menandakan tapi lagi-lagi seperti apa yang sempat kami catatkan tadi bahwasannya untuk kenaikan sendiri kita masih memiliki PR yaitu terkait dengan areal yang ada di 50% real body long black candle ini 19.34.90 termasuk juga level tertinggi di hari kemarin yang harus bisa ditembus oleh karenanya antara level 19.34.90 dan 19.5.40.50 itu yang akan menjadi indikator berikutnya tapi minimal saja kalau memang ternyata dia bisa tutup di atas ya tutup di atas 50% long black ini maka kemungkinan kita akan dapatkan formasi morning star yang sangat layak nah kemudian kalau kita beralih ke grafik H4 nya disini juga kita sudah sempat lihat ternyata trend lainnya ditembus teman-teman dan walaupun dia sempat turun anda bisa perhatikan areal aksir kita tetap cukup kuat sehingga langsung kemudian terdorong kembali tapi hati-hati karena kenaikan kemungkinan masih tetap harus berpetualang ataupun menghadapi tantangan 19.43 atau malam ini 19.39 19.43 atau maksimum di 19.53 tapi kalau seperti ini saya bisa langsung ganti yang tadinya kita menggunakan Fibonacci Expansion kita ganti saja menggunakan Fibonacci Retracement maka kita harus berhati-hati di kisaran 38.2% di 19.38 atau di 50% di 19.51 kalau misalkan katakanlah kenaikan gagal untuk melalui penumbusan yang terpenting adalah kembali ke sisi daily tadi selama dia bisa tutup di atas 50% real body candle maka kita bisa mengharapkan terkait Morningstar yang berarti berikutnya dia masih tetap dilanjutkan kenaikan kemungkinan potensi terakhir yang kita andalkan adalah terkait dengan double bottom di kisaran 19.07 sampai 18.94 itu pun dengan catatan kita pun memiliki ancaman yang sangat serius terkait dengan potensi head and shoulder ya ini bagian left ini bagian head dan ini bagian right shoulder kalau ternyata 50% di 1951 gagal ditembus walaupun demikian secara keseluruhannya adalah big trend big reversal untuk bullishnya adalah 19.65 yang kita rilis tadi pagi adalah melakukan buy on deep di kisaran 21 ataupun 23.50 yang mana areal terendahnya masih tetap bertahan 23.10 dan sekarang areal high sudah mencapai 19.38 berarti ini masih dalam kisaran-kisaran areal arsir atas dan arsir bawah nah prediksi ataupun keinginan kita berarti kita mengharapkan dia akan terjadi koreksi lebih dulu nah ini sangat bagus ini koreksinya sepertinya akan terjadi kita tinggal gunakan fibonacci retestment dari titik bawah ke titik atas nah ini untuk short term strateginya berarti kita akan mendapatkan areal kurang lebih misalkan pun terjadi penurunan 19.27 atau 19.21 berarti kita masih tetap bisa lakukan buy dengan harapan ini rejection lalu kemudian dia naik kembali nah tapi kalau misalkan di malam hari sudah mengalami kenaikan ingat di grafik 4 kita memiliki catatan jangan sampai gagal tembus 50% kalau sampai dia gagal tembus 50% di 1951 berarti siap-siap dia akan tergelincir kembali kalau kita bicara tentang crude oil yang ternyata juga mengalami kenaikan kemarin dia sempat turun tapi anda lihat disini penurunannya lalu kemudian ditutup dengan ini adalah long upper shadow atau mungkin inverted hammer ya tapi ini juga bisa disebut dengan doji sebetulnya tapi yang jelas setelah penurunan mirip dengan apa yang terjadi di gold ini menandakan ada kemungkinan potensi dia akan kembali mengalami kenaikan jadi itulah sebabnya kami memberikan rekomendasi hari ini adalah untuk melakukan buy on dip nah sementara kalau kita perhatikan di grafik 4 nya maka ekspektasi yang kemarin sempat kita sampaikan terkait dengan mengharapkan adanya potensi double bottom ini bisa saja terjadi dengan neckline kurang lebih ada di kisaran 97.70 atau 98.40 maksimal kalau ini naik berarti kita masih tetap berhati-hati kalau misalkan gagal 38.2% atau bahkan 50% berarti ya kurang lebih kalau pun ini betul-betul double bottom lalu kemudian neckline ini tembus kita mengharapkan adanya muncul kembali level 100 dolar dari crude oil tapi tetap berhati-hati karena begitu dia gagal tembus 38.2% atau bahkan 50% ini akan menjadi ganjalan dan kembali tersungkur nah terakhir terkait dengan BOE meeting ini yang cukup menarik kalau kita bicara tentang BOE meeting maka ekspektasi-ekspektasi yang terjadi adalah sudah disebutkan pula di hari Senin kemarin terkait dengan kemungkinan BOE pun akan menaikkan cukup menarik dan untuk ketiga kalinya sebesar 25 basis point nah ini skenario nya skenario 1, 2, dan 3 kita sudah sampaikan kalau memang ternyata terjadi kejutan lebih tinggi dari 0.25% berarti pertahankan posisi bayi Anda sementara kalau memang ternyata dia sesuai ekspektasi 0.25% ada kemungkinan dia turun karena kondisinya dia sudah diantisipasi dan kita sudah lihat sangat powerful USD atau GBP-USD itu sudah mengalami kenaikan sesuai dengan buy on rumor sell on fact jadi kita tinggal tunggu kalau memang ternyata sesuai ekspektasi 0.25% maka siap-siaplah dia akan mengalami penurunan nah tapi kalau misalkan ternyata lebih tinggi ya ini berarti Anda pertahankan inilah sebabnya yang terpenting dari pembacaan data nah terkait hal ini kita juga sudah sempat kupas kondisi weekly-nya kita sudah gambarkan kondisi sejarahnya waktu terjadi kejutan ternyata dia naik 4 minggu berturut-turut setelah kenaikan pertama ya sementara di atas justru di bulan Februari saat dia melakukan kenaikan sesuai ekspektasi 0.25% ternyata 3 minggu sebelumnya dia sudah mengalami kenaikan tapi lalu kemudian saat hari H dia langsung terkoyak-koyak dan tertekan nah oleh karena di minggu ini pun kita perkirakan akan terjadi hal yang serupa dengan ekspektasi bahwa kalau memang ternyata kenaikan 25 basis point naik dulu lalu kemudian turun karena di daily-nya kita juga sempat menemukan atau mencurigai adanya elite wave tapi untuk trend penurunan khusus untuk Pound Sterling ya jadi kita kemarin di hari Senin itu masih tetap di titik ini sementara kalau misalkan berkaitan dengan syarat persyaratnya ini sudah so far so good kita tinggal tunggu wave keempat untuk pola penurunannya nah ini berarti menandakan istisar yang terjadi sampai saat ini ya kalau memang kita bicara tentang elite wave maka kita mengharapkan kenaikan sampai kisaran Fibonacci ini ya jadi kurang lebih 50% 3.325 atau 38.2% di 1.3250 running pass sampai saat ini kurang lebih tertahan di area 1.3155 which is good karena kalau misalkan kita perhatikan maka wave keempatnya masih memenuhi persyaratan nah ini kondisinya yang terbaru ya kita masih tetap berharap masih ada sisa-sisa untuk kenaikan sampai 3.248 atau 3.323 salah satu mungkin terlepas kalau misalkan ternyata dia sesuai ekspektasi maka Anda siap-siap untuk melakukan sale tapi kalau memang ternyata di atas ekspektasi maka pertahankan posisi bayi Anda dan semoga saja tembus 61.8% karena itu menjadi big bullish untuk ponseling dan elite wave-nya gagal kalau diperhatikan skenario kami pagi ini ini masih tetap melanjutkan posisi kemarin dimana kita menyarankan untuk melakukan buy lalu kemudian tp keduanya dimaksimalkan di 3260 karena kita asumsi akan terjadi rejection di areal tersebut jadi di bawahnya kita harus bersiap nah berarti tp pertama sudah mengambil ancang-ancang nah yang jelas saat pengumuman perhatikan ini yang kita sudah tuliskan di grafik pagi tadi so selalu gunakan soft post dan risk management sesuai dengan negatif dan strategi trading Anda Irfan untuk agrodana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati